Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para ulama memahami dari keumuman sabda Rasulullah s.a.w. yang sering saya sebutkan dalam suai muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak ada solat ketika makanan sudah dihidangkan Dan ketika manusia sedang menolak dua yang buruk Yaitu buang air besar dan buang air kecil Para ulama termasuk memasukkannya kentut Yang menahan kentut yang sudah sangat mendesak Jumur ulama mengatakan tidak batal solatnya Tapi sangat-sangat berkurang apalagi berhubungan dengan khusyuk Ada sebagian ulama seperti Ibn Hazra mengatakan bisa jadi batal solatnya Alakulih hal-hal seperti ini Antum segera keluar Ya karena solatnya sudah terganggu Disyadakan antum segera keluar Beruntung kembali kemudian ikut solat Tapi ya ditahan Tembakannya di luar saja Kalau di dalam nanti banyak yang kena nanti Banyak yang kena dari pecahan granatnya Bisa menyebutkan Menyebabkan orang-orang yang solat tidak khusyuk Karena ada hadis Nabi S.A.W. kan Malaikat itu terganggu Dengan apa yang mengganggu manusia Kalau orang mengeluarkan kentut yang kemudian bau Malaikat pun akan tersakiti Manusia juga begitu Makanya jangan menyakiti malaikat Juga orang yang sedang sholat Anda lakukan di luar kemudian bermutu Itu lebih bagus karena Karena kita punya udur untuk mengeluarkannya Karena sudah benar-benar terdesak Apalagi mengganggu hujok Terima kasih Terima kasih